Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara upgrade Windows 10 ke Windows 11 versi 22H2 Tapi, disini saya menemukan masalah saat akan melakukan upgrade Masalahnya sendiri yaitu untuk prosesor yang ada di laptop saya tidak support dengan Windows 11 Jika kalian mengalami masalah yang sama, silakan kalian simak video ini Sebelum kita mulai tutorialnya, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk laptop yang saya gunakan Disini saya menggunakan laptop Lenovo tipe ThinkPad Kemudian, untuk prosesornya Core i5 Nah, untuk laptopnya seperti ini ya teman-teman Ini laptop agak jadul, saya sudah gunakan selama 7 tahun Oke, sekarang kita mulai tutorialnya Ini adalah Windows 10 yang saat ini sudah terinstall di laptop yang saya gunakan teman-teman Windows 10 ini yang nantinya akan saya upgrade ke Windows 11 versi 22H2 Oke, sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada kalian Untuk detail dari spek laptop maupun OSnya Nah, untuk laptopnya sendiri Lenovo ThinkPad versi E460 Kemudian, prosesornya sudah i5 generasi ke-6 RAM-nya 16GB Kemudian, untuk OS-nya Windows 10 versi 64-bit Windows 10 Pro 64-bit ya teman-teman Kemudian, untuk versinya 21H1 Sedangkan, untuk laptop ini Hardisk-nya sudah saya ganti menjadi SSD dengan size-nya 500GB Kemudian, untuk laptop ini sudah saya gunakan selama 7 tahun Oke, kurang lebih seperti itu spek laptop yang saya gunakan untuk upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 Sekarang, silakan kalian buka browser Lalu, kalian download PC Health Check for Windows 11 Nah, aplikasi ini fungsinya untuk mengecek apakah laptop kalian support dengan Windows 11 atau tidak teman-teman Silakan, kalian klik saja link yang paling atas Lalu, akan muncul tampilan seperti ini Kalian bisa scroll ke bawah Kemudian, kalian klik yang ini ya teman-teman Oke Maka, proses downloadnya Otomatis langsung akan berjalan Kalian tunggu saja hingga proses downloadnya selesai Lalu, kalian install aplikasinya Cara installnya, kalian double klik aplikasinya Lalu, ini kalian checklist saja Kemudian, klik next Kemudian, kalian tunggu hingga proses instalasinya selesai Lalu, kalian klik finish Nah, aplikasi ini otomatis akan mendeteksi apakah laptop kalian support dengan Windows 11 atau tidak Sekarang, kalian klik check no Lalu, akan muncul tampilan seperti ini Kemudian, kalian klik see all Maka, akan muncul semua keterangan dari requirement hardware kalian Apakah hardware laptop kalian support dengan Windows 11 atau tidak Nah, di sini hasilnya Untuk laptop saya, prosesornya tidak support dengan Windows 11 Biasanya, selain unsupported prosesor Akan muncul masalah lain, teman-teman Yaitu, kebanyakan laptop-laptop yang sudah jadul Tidak support dengan TPM 2.0 Jika laptop kalian ada yang tidak support dengan prosesor dan juga TPM-nya Kalian bisa ikuti tutorial saya yang berikut ini Sebelum kita lanjut ke proses upgrade Silahkan kalian siapkan terlebih dahulu file ISO dari Windows 11 Jika kalian sudah punya ISO Windows 11-nya Silahkan kalian double-klik file ISO-nya Lalu, kalian cari file bernama setup Seperti ini ya teman-teman Kemudian, file setup ini Kalian double-klik Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini Tampilan proses Instalasi Windows 11 Kemudian, kalian klik Change setup download update Lalu, kalian pilih yang paling bawah Not right now Lalu, kalian klik next Selanjutnya, kalian klik accept Lalu, disini ada tiga opsi teman-teman Keep personal file and app Lalu, keep personal file only Dan nothing Karena disini prosesor saya tidak support dengan Windows 11 Maka, mau nggak mau kita harus pilih yang keep personal file only Jadi, semua data kita tidak akan hilang Tapi, aplikasi yang sudah terinstall di laptop kita akan hilang teman-teman Lalu, kalian klik next Kemudian, ini kalian klik ok saja Terakhir, akan muncul keterangan ready to install Selanjutnya, kalian klik saja install Kemudian, kalian tunggu saja hingga proses instalasinya selesai teman-teman Nah, saat proses instalasi ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 menit Dan nantinya laptop kita akan restart secara otomatis Proses upgrade sudah selesai Ini adalah tampilan awal dari Windows 11 Setelah saya berhasil upgrade Kemudian, ada permintaan password Ini adalah password dari Windows 10 Dari Windows 10 yang sebelumnya sudah terinstall di laptop ini Nah, jika muncul tampilan seperti ini Teman-teman bisa pilih yang mana saja Boleh yes, ataupun no Tergantung keperluan dari kalian Setelah itu, kalian klik accept Kalian pilih yes, mau pin pulih no Tidak ada masalah teman-teman Tidak akan mempengaruhi proses instalasi atau proses upgrade Oke teman-teman Ini dia, saya sudah berhasil upgrade Dari Windows 10 ke Windows 11 versi 22H2 Pada laptop Lenovo Unsupported Processor Sekarang, kita lanjut ke proses pengecekan ya teman-teman Yang pertama, saya akan tunjukkan spek laptopnya Oke, ini dia speknya teman-teman Yap, ini dia laptop Lenovo E460 Sama seperti di awal yang saya tunjukkan Prosesornya Intel I5 generasi ke-6 RAM-nya 16GB Dan untuk OS-nya Keterangannya sudah berubah Dari Windows 10 sekarang menjadi Windows 11 Pro Versi 22H2 Kemudian, untuk datanya Atau file-file yang ada di laptop ini Saya akan melihatkan kepada kalian Untuk drive D-nya Semua data saya yang ada di drive D Tidak ada yang hilang teman-teman Ini dia, filenya Masih utuh Tidak ada yang hilang Dan juga tersembunyi Semuanya aman Data yang di drive C maupun di drive D Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya Saya akan cek Aplikasi yang sebelumnya sudah terinstall di Windows 10 Apakah benar-benar hilang Atau tidak Saya akan buka kontrol panel Dan ternyata Semua aplikasi yang sudah terinstall sebelumnya Hilang teman-teman Seperti yang saya jelaskan di awal tadi Penyebab hilangnya Karena Prosesor Yang saya gunakan ini Tidak support dengan Windows 11 Jadi Mau tidak mau Setelah kalian berhasil upgrade ke Windows 11 Kalian perlu install lagi Aplikasi-aplikasi yang kalian perlukan Lanjut ke pengecekan berikutnya Saya akan cek untuk fungsi dari Windows update-nya Apakah Windows update-nya berfungsi atau tidak Oke ini dia Saya buka terlebih dahulu Windows update-nya Kemudian kita klik Check for update Oke teman-teman Ini dia Proses update Windows-nya Tidak ada masalah Proses update-nya bisa Berjalan Lancar Yang penting laptop kalian Connect dengan internet Jika diantara kalian Ada yang mengalami kegagalan Saat proses upgrade Silahkan kalian bisa ikuti Tutorial saya yang lainnya Ini dia tutorialnya teman-teman Untuk linknya silahkan nanti Kalian lihat di deskripsi video Sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian Dan mohon support-nya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Sub indo by broth3rmax